bismillahirrahmanirrahim orang islam mengurangi nabi lalik ya? bila nabi nanti sholat di hurga ke atas mulai orang islam sudah berubah ini biar nabi lalik 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 ya tenang selalih serangan singwani matur bareng nabi duduk badi pintu keluar dhuliaden tak kok ya rasulah ini sholat model baru atau gak tau memang jenangan lupa model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rokaat karena kalau teori nasa manso ngambil yang paling akhir paham ya? berarti besok duhur sudah berapa? dua rokaat sejarah nabi mosok lah sejarah sejarah nabi kembali ke imaman terus akbala alal hadirin tanya ahakun makaulahu dhuliaden apa yang dikatakan dhuliaden itu benar? naam ya rasulah tadi engkau sholat di hura hanya dua rokaat ya nabi tenang aja terus takbir lagi nambah dua rokaat tersalam seorang pekih bingung ngomong piroa bantan-bantan bareng tapi gak apa-apa dari dulu umatnya nyifati nabi al-a'rod al-basariya nabi itu gak apa-apa lupa orang nabi orang pengheran 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 paham gitu terus sampai ilmu ini ini sangat pokok maksudnya nabi ini tidak maksudnya ular orang pengheran orang penghidupnya namun nabi itu orang pengheran orang pengheran di sarapan maksudnya kek tak不要 kalau jam 10 tak mau jadi sarapan membawa jadi kadok iya pikir serai important terus buat komentar sangat konsisten makanya makanya apa khusyuk khusyuk, 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 khusyuk khusyuk tambah bintu karena ini tambah khusyuk khusyuk itu nabi itu dibayangkan pikirannya sholat kebeliah terus sholat kebeliah terus, ada orang kecewa dia juga sholat amatir sampai sholat dan sholat yang orang ada yang ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada, sholat kadang-kadang tidak terus, orang yang kafir masuk islam sholatnya semeriang misalnya sepertinya kebeliah dulu patang rokaat semua akadah dia patang rokaat, berarti berawal kebeliah asar luruh, sepuluh antara ini maghrib sholat apa, awabin witirnya nabi terulas, orang mau telur terawai juga, riwayat witir terulas kan terulas sampai kebeliah luruh misalnya orang islam saat dunia ngelakonikah, orang kafir rasidu melibu islam berkodok sholatnya tapi baru kayak orang islam berdudok-berdudok orang kafir itu mikir saja enteng jubil islam ya, ada pengirahan orang islam di kota-kota di turki, di dinti orang kafir masuk islam, mereka berkodok sholat jadi misalnya bersolat berdudok, berdudok berkodok, berkodok sholat berkodok, berkodok, berkodok berkodok, berkodok meriang, aduh gak berpapu ketika ada Imam Shafi'i ada barang sunat ada yang ngelakoni, ngelakoni tapi tidak bisa ngelakoni, itu tidak bisa melok ada yang ngelakoni, itu tidak bisa melok itu juga tugasnya mengalim jadi ada yang mengalim jadi tidak bisa mengalim terus menengah terus mengalim mulai dari Imam Nawawi yang kita majmuk Nabi itu tidak tawaf itu tidak tapi Nabi itu tidak mengetikan mengalimkan yang tawaf itu tidak tapi Nabi itu tidak tawaf itu tidak maksudnya sebutnya dari Imam Nawawi menunjukkan yang tawaf itu tidak boleh tapi orang menghalangi sifat Mekro nah soal Nabi itu itu wajib karena Nabi di kepentingan jelas oleh jadi mulai Nabi yang ngelakoni barang Mekro itu wajib benda di hukum itu wajib jadi Nabi itu berat dia mengatur hukum seperti tidak bisa protes ini bayangkan kalau kb sunat dilakoni nabi kb ulama ngelakoni se-islam ngelakoni kb kalau orang kafir nyongkok melibu islam sholat mikir kalau orang majid wajib di akab patang rokaat bariku di akab bariku wiridan model itu di wajib sehingga masuk islam mikir waduh barik kapan jadi itu sunat melanda wang alim itu gua cimat gua cimat gua hiling-hilingan sariyata islam itu gampang tapi ya kadang-kadang sholat ke belia jauh 2011 gua pulak balik ke belia tapi sering sampehan tapi ya pulak balik gua sholat ke belia gua hiling-hilingan famih disebut yuriduwa bikumul yusroh walah yuridu bikumul usroh dirinya ada sohabat ngimami kesewen yang ngapi kesusu ngurusyontani patur ya rasulullah gua makmum mu'at jadi mu'at kesewen gua mufaroko diamu dari mu'at dari gua munafiq mu'at kentinan yang diamu ya rasulullah kita nak sholat juga kesewen-kesewen merusak islam gua akhirnya rasanya sholat gara-gara kue ngimami kesewen baru kayak hadis itu domain kulhu kabeng nanti saat ini mereka cari ngimami kesewen diamu kan jeng padahal nabi pas ngamuk itu ada surat bakoroh ada sabihismah tapi hadis itu ada sabihismah ada sabihismah ada sabihismah ada sabihismah ada sabihismah awal itu ada surat ma'idah rakaat ulah bakoroh kedua ma'idah yang meriang tapi kalau hasilnya rawinnya saya itu makanya kalau hasil kulhu kulhu ngarep gurinya tidak ada yang akan kawasan terus tapi kalau saya cocok ya saya cocok sebabnya islam itu sampai jadi problem tidak islam itu tidak sampai jadi problem karena ini sohabat nabi barjah nabi barjah bukhar ini hadis imam makmum iskomat mu'adhin iskomat Allah berwakbar bersyadwal leluh untan itu melayu untan itu sohabat itu melayu tapi takbir itu tidak tidak ada untuk untan itu dibedah korang itu itu adalah tabihin tabihin itu pengikut sohabat tapi ada sohabat yang ngurip bareng baliknya itu masbuk caranya itu masbuk caranya itu masbuk solat untan itu dicancang di pinggir majid solat dikomentari ini adalah hadis bukhari ini adalah hadis bukhari oleh syahiku oleh kedua ini sohabatnya nabi menangis sohabat kalau disini tidak boleh untuk menimbang solat menangis takbir imam sohabat itu mau menangis sohabat itu mau menangis aku zaman nabi ini rapopo bareng kena tabihin ini kok rapopo karena zaman nabi ini aku rapopo ini nangis karena zaman nabi ini Islam gampang ada yang berbeda ada yang macam-macam ini jadi Islam jadi apa? repot paham ya? mereka berkata dari abadzat berkata aku ikut aku berkata aku bersolat mulai biasanya ini kita berbeda tiba sholat dianggap tidak ada terus sholat dianggap problem itu terus keluarganya gara-gara sholat tersangka tidak akhirnya problemnya sholat terus sholat jadi tersangka aku siap ridho untuk Islam mentersangkakan sholat yang benar orang ada yang ada yang ada yang ada di sholat yang ada di sholat yang ada di sholat yang ada di sholat sementing sholat orang jadi tersangka makanya nabi ngintikan yang ada di imam yang cepat merguna ibu-ibu yang dinteni bayi dari sholat yang ada di urusan terus sampai sholat yang ada problem menutupkan menutupkan urusan repot tapi orang kaya sholat aku fokuser Aduh dianggap pengera tapi mereka untuk ada yang ada yang ada ada yang ada orang misalkan caranya lelelel pengeraan karena sholat karena itu apa yang rame caranya lelel pengeraan atau lelelel rame ya bagaimana caranya anda ingin menghidupkan anda ingin menghidupkan saya ingin menghidupkan menghidupkan awak saya ingin menghidupkan akan di-hidup di sana kita akan menghidupkan posible kita tetap salat kublih salat baktiyah tapi sudah di sunnah akan mengganti mendekati saja mendekati saja bagi agama ini ini bahaya ini gini wawang islam, wawang faseq, api sholat rasidah sholat, wawang abangan selama sehara sholat, buareng lebu mejid wawang sholat kuwabeh, nyongkone kuwabeh apa wah? wajib nah ini kanji nabi nak ngerti ikan itu tegas ya rasulullah, apa betul engkau nabi ya, apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari ya, pas, gak ada yang wajib selain itu, enggak, jadi nabi jawab, enggak kecuali kamu melakukan sholat sunat selamat menikmati selamat menikmati